Intro Salam Wartagipi TV Melayu informasi Anda seputar Kepulauan Riau Hari ini tanggal 15 Oktober 2020, Kamis Setelah 2 hari kita tidak mengupdate perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Di antaranya ada Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Karimun, Bintan Yang saat ini masih masuk kategori zona merah dan zona kuning Pada hari ini, kasus perkembangan COVID-19 di Kepulauan Riau terkonfirmasi positif Bertambah 52 orang Total kumulasi mencapai 2.708 orang Kasus sembuh Sebanyak 2.287 orang Dan pada hari ini bertambah sebanyak 16 orang sembuh Setelah 2 hari kita tidak mengupdate ternyata angka kasus aktif Artinya pasien yang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit di Kepri Baik ada di Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Bintan Sebanyak 350 orang Jika pada minggu kemarin terjadi angka positif Sembuh mencapai 300 lebih Maka hari ini dan waktu itu Jumlah pasien yang masih diras sekitar 220an Setelah satu minggu bertambah lagi menjadi 350 orang Nanti memang masih ada kasus ini di Batam, Kepri, dan di kota-kota lain di Sikapri Kita lihat Untuk berita meninggal hari ini bertambah 1 orang Sebelumnya Pada 2 hari yang lalu Posisi angka meninggal ada 69 orang Data bisa Anda lihat di pada rekaman video Atau video yang telah kami unggah 2 hari yang lalu Nah untuk penyebaran sendiri saat ini Di Batam sendiri Ada terkonfirmasi 50 orang Dan diantaranya Jumlah kasus aktif menjadi 297 orang Di Tanjung Pinang bertambah 1 orang Di Kabupaten Bintang bertambah 1 orang Sementara di Kabupaten Karimun tidak ada Cuma pasien aktif masih mendapatkan perawatan Sebanyak 17 orang Sisanya Lingga Tidak ada penambahan Natuna 0 Tidak ada kasus Kemudian Anambas juga tidak ada kasus Diketahui oleh PJS Gubernur Kepri Dr. Andes Bakhtiar MSI Bersama Sekda Prof Kepri Ari Fadila Yang menjelaskan cegah penyebaran COVID-19 Dengan menerakan protokol kesehatan Serta perilaku hidup sehat Dan bersih Mari wujudkan Pilkada 2020 Berkursi Kepulauan Liau Kita masuk Kita lihat Perkembangannya Ini di Batam Sebelum kita lihat di sini ya Perkembangan Batam tadi Ada 50 kasus Kita akan rinci siapa saja Inisial-inisial nama dari 50 kasus tersebut Bisa Anda perhatikan Ini data Memang bertambah terus Berubah-berubah terus Di sini dijelaskan dari 50 orang ini Kasus konfirmasi kontak 9 orang Ini ada 9 orang Kasus konfirmasi tanpa gejala 5 orang Dan kasus konfirmasi bergejala 36 orang Jadi 50 orang dari 50 orang tersebut Ada yang Terinfeksi karena kontak Dengan pasien atau kasus yang sebelumnya Biasa ini peta Timeline kasus Jangan memang naik Naik turun ya Ya ini kemarin ada 242 yang dirawat Jadi jumlah pasien yang dirawat Di rumah sakit khusus infeksi galang Ada 180 orang Nah ini peta situs yang seperti kami bilang tadi Kita akan perhatikan Anda bisa Ini kemarin Daerah sini Udah merah jambu Yang wilayah Sagulung sini Batu haji ini Tapi pada hari ini Udah merah lagi Untuk nongsa sendiri Kemarin udah kuning Tapi hari ini udah merah jambu Untuk batu hampar bertahan Dengan kasus positifnya Tetap zona kuning Bengkong juga kemarin kuning Sekarang merah jambu juga Artinya pasien di batu hampar Saat ini Masih Dirawat 7 orang Satu ada di belakang padang Kemudian ada di Sekupang 54 orang Dirawat Batu haji 25 orang Bengkong 18 orang Melubu baja 22 orang Kecamatan Nongsa 16 orang Kecamatan Batang Kota Masih tertinggi 71 orang Sebeduk Wilayah Wilayah Kawasan Industri Ada 36 orang Kemudian Sagulung Yang juga berkaitan dengan Kawasan Industri Ada 42 orang Sementara bulang Tidak ada kasus Itu untuk Data Kota Batang Kita masuk kepada Kasus Tracing 14 Oktober Seperti biasa Pemko 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 Batam Menyampaikan data Tanggal 14 Malam hari Baru dipublikasi Pada tanggal 15 Siang Kita bacakan Pada hari Rabu 14 Oktober 2020 Disampaikan Rilis tentang Positif COVID Sebanyak 50 orang Terdiri 27 Kasus Laki-laki 23 Perempuan Nah ini kita Lihat Bisa bisa ada 50 orang Berlokasi Di Kelurahan-Kelurahan Kecamatan Lebubaja Bengkong Sagulung Sekupang Monsa Sekupang 1-6 Kemudian Apakah ada Kluster baru Disini Kami belum Lihat Kawasan Residen Block F26 Ciptalen Batam Lestari Nah ini Masuk lagi Kawas Karyawan swasta 19 tahun Kawasan Termitor Apakah 50 kebawah Ini ada bagian Itu juga Kita cek Satu persatu Kebawah Ya Ini kawasan Orcakpat Baloi Nah ini Nirwana Residen Ada 3 Kasus 3 2 Kawasan Hotel Pinwin Nah ini Ini menarik Ini ada Pinwin masuk Ini Kawasan Perumahan Telaga Sakinah Ada 2 Kasus Di Dormitor Di Muka Kuning 2 Kasus Nomor 43 Kawasan Perumahan Bengkong Palapa Suspek Kawasan Kampung Melayu Batu Besar Ini baru Masuk Ini 40 Ini 40 Kampung Melayu Ibu Ibu Dirawat Di Elabros Perumahan Tiara Mantang Batu Besar Sebulung Ya Anggota Polisi Lagi Muncul Di sini Di 48 Kawasan Perumahan KDA Belian Terakhir Mahasiswa Disagulung 50 Seperti biasa Penjelasan dari Ketua Bidang Kesehatan Kugus Tugas COVID Kota Batan Dr. Didi Kusmaryadi Disimpulkan Sementara Saat ini Terjadi Terlihat Kembali Kenaikan kasus Sehubungan dengan Penurunan tingkat Kedisiplin masyarakat Terhadap Protokol kesehatan Di berbagai aktivitas Sehari-hari Kesimpulannya Ini untuk Kasus positif Kita masuk Yang sembuh Nah Bukan Kita masuk Kota Tanjung Pinang Dulu Nah Yang menarik Kota Tanjung Pinang Dia lebih cepat Karena mungkin Pasien tidak banyak Di Sini Ada Penambahan 3 laki-laki Dan 3 perempuan Terkonfirmasi Positif Nah Biasanya Data yang Di Tanjung Pinang Ini Yang baru Di update Menjelang malam Belum masuk Kepada Data Ke Angka Disini Kalau disini Kan kelihatan Tanjung Pinang Satu kasus Padahal Sudah ada Penambahan 6 kasus Disini Ya Ini terlihat Warga Pinang Kencana Sejang Sejang Dan Nomor 4 Batu 9 Tanjung Pinang Timur Bergejala Nah Disini Ada Isolasi Mandiri Tapi Positif Dengan Kesehatan PP dan KB Kota Batam Melakukan Tracing Pada orang Yang kotak Dengan Pasien Beraktifitas Lainnya Ini Di Tanjung Tangan Ini Di Kota Melumina Haji Rahmais Kita Masuk Ke Data Pasien Sembuh Pada Batu Di Batam Hari Ini Hari Rabu Pasien Sembuh Mari Kita Lihat Ada Muhammad Iqbal Ansari Rumah Amel Selia Bunga Itas Sitorus Desitriana Wati Tampu Bolon Zawzah Estriyansah Kelima Nona Gepi Sarmalita Nenggolan 19 Tau Seri Utomo Daroni Juanda Awas Sumpah Tujuh Kemudian Terdelapan Norsari Api Kepuluh Kesembilan Jeffrey Buruhan Awas Kepuluh Yenil Ada Yenil Loh 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 Maaf Loh Kepuluh Ada Tuan Aski Rizki Hamzah Ada Nona Ayudina Aritonang Dan Zulfikar Ya Loh 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 SMP Kemudian Asad Rizki Hamzah Ini Pekau Bang Mandiri Dan Tuan Zulfikar T Bandar Abadi Sepiat Di Galangan Kapal Desumbuh Dia Itu Yang Tersembuh Di Kota Batam Per 14 Oktober Kita Masuk Kepada Data Yang Kemarin 12 13 Kita Belum Lupa Kami Update Mengupload Mendownload Jadi Persen Sembuh Tanggal 12 Ada Dua Orang Adiyah Adiyah Mika Perumahan Taman Sari Dan Martin Aritonang Perumahan Cerita Pandawa Wah Ini pegawai pajak Dan Sini Dan Kota Polri Mungkin Itu Tapi Kita Coba Membedah Berita Disini Tidak Membedah Meninformasikan Bahwa Presiden Jokowi Minta Peta Pemberian Vaksin Covid Minggu Ini Mungkin Mintanya Kepada Menteri Atau Kepada Gubernur Atau Kepada Siapa Dan Minta Angka Kesembuhan Ditingkatkan Ini Dalam Zoom Bisa Anda Baca Di Website Kami Di Wartakev Kodai Sekilas Presiden Jokowi Menginstrusikan Jajaran Untuk Terus Mengupayakan Perbaikan Dan Peningkatan Penangan Covid 19 Di Indonesia Di Sini Dalam Berita Yang Kami Bol Kepala Negara Dalam Baranya Meminta Agar Jalan Pemberian Vaksin 19 Sudah Dapat Dipapakan Dalam Minggu Ini Selain Itu Dalam Dua Minggu Kedepan Prioritas Penangan Pandemi Ditujukan Pada 12 Kota Yang Menyumbang 30% Total Kasus Aktif Personal Yaitu Kota Ambon Jakarta Utara Bogor Depok Bukasi Kota Jayapura Kota Padang Jakarta Barat Pekan Baru Jakarta Selatan Jakarta Timur Dibikin Pemirsa Semoga Data Yang Kami Upload Bermanfaat Tujuan Kami Mempublikasikan Data Ini Agar Data Ini Bermanfaat Bagi Anda Yang Berada Di Luar Batam Atau Berada Di Luar Pemirsa Sebagai Perbandingan Juga Data Ini Bermanfaat Bagi Anda Yang Ingin Mengetahui Data Data Kasus Atau Pasien Yang Tengah Dirawat Atau Pasien Yang Telah Sembuh Jika Ada Kritik Dasaran Silahkan Komentar Di Bawah Jika Berita Informasi Ini Bermanfaat Silahkan Berbagi Dan Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Terima Terima Kasih Anda Telah Menonton Informasi Dari Warta Kepi Jika Anda Tertarik Silahkan Subscribe Like Comment Answer www.better ya Tentame Link Termasi Didi Đi � It Am Terima kasih.